Kitab Tawarih yang pertama, pasal 24 Para imam dibagi Keturunan Harun dibagi dalam dua kelompok besar menurut nama putra-putranya, yaitu Eleazar dan Itamar. Ada pula putra-putra Harun yang lain, yaitu Nadab dan Abiho, tetapi mereka sudah meninggal lebih dulu daripada Harun, ayah mereka, dan mereka tidak mempunyai keturunan. Maka Eleazar dan Itamar menduduki jabatan imam. Daud bersama Zadok dari kaum Eleazar dan Ahimelech dari kaum Itamar, membagi keturunan Harun menurut tugas mereka. Karena dari keturunan Eleazar ada lebih banyak orang yang mampu memimpin, maka keturunan Eleazar dibagi menjadi 16 kelompok dan keturunan Itamar dibagi menjadi 8 kelompok. Pembagian tugas kelompok-kelompok itu ditetapkan dengan membuang undi, sehingga tidak terjadi pilih kasih. Sebab dalam kelompok keturunan Itamar dan kelompok keturunan Eleazar, ada pejabat-pejabat tinggi kemah pertemuan dan pejabat-pejabat tinggi rumah Allah. Semaya, putra Netanel, orang Lewi yang menjadi panitera negeri itu, mencatat nama-nama mereka serta tugas masing-masing di hadapan raja dan para pemimpin Imam Zadok. Ahimelech, putra Abiyatar, para kepala imam dan orang Lewi. Setiap tugas diserahkan kepada dua kelompok dari Eleazar dan satu kelompok dari Itamar. Tugas kelompok-kelompok itu ditetapkan dengan membuang undi. Urutannya sebagai berikut. Pertama, kelompok Yoyarib. Kedua, kelompok Yedaya. Ketiga, kelompok Harim. Keempat, kelompok Seurim. Kelima, kelompok Malkia. Keenam, kelompok Miamin. Ketujuh, kelompok Hakos. Kedelapan, kelompok Abiyah. Kesembilan, kelompok Yesuah. Kesepuluh, kelompok Sehanya. Kesebelas, kelompok Eliasib. Kedua belas, kelompok Yakim. Ketiga belas, kelompok Hupa. Keempat belas, kelompok Yesebeab. Kelima belas, kelompok Bilga. Keenam belas, kelompok Imer. Ketujuh belas, kelompok Hezir. Kedelapan belas, kelompok Hapizes. Kesembilan belas, kelompok Betahya. Kedua puluh, kelompok Yehezgiel. Kedua puluh satu, kelompok Yakin. Kedua puluh dua, kelompok Gamul. Kedua puluh tiga, kelompok Delaya. Kedua puluh empat, kelompok Ma'azia. Setiap kelompok menjalankan kewajibannya di rumah Tuhan sesuai dengan tugas yang telah diperintahkan Tuhan ala Israel melalui Harun, nenek moyang mereka. Inilah daftar keturunan lainnya dari suku Lewi. Dari keturunan Amram, ialah Subael. Dari keturunan Subael, ialah Yahdea. Dari keturunan Rehabia, ialah Yisia, putra sulungnya yang menjadi kepala. Dari keturunan Yizhar, ialah Selomot. Dari keturunan Selomot, ialah Yahad. Dari keturunan Hebron, ialah Yerya, putra sulungnya yang menjadi kepala. Amaria, putra kedua. Yahadziel, putra ketiga. Dan Yekameam, putra keempat. Dari kelompok Uziel, ialah Miha, putranya yang menjadi kepala. Dan Samir, putra Miha. Serta Yisia, cucu-cucunya. Dan Zakaria, putra Yisia. Kelompok Merari, dipimpin oleh Mahli dan Musi, putra-putranya. Kelompok Yahadzia, dipimpin oleh Beno. Syoham, Zakur, dan Hibri, putra-putranya. Keturunan Mahli, ialah Eleazar, yang tidak mempunyai anak, dan Kish. Putra Kish, ialah Yarahmeel. Putra-putra Musi, ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Semuanya keturunan Lewi menurut kaumnya masing-masing. Sama seperti putra-putra Harun. Tugas-tugas mereka juga ditetapkan berdasarkan undi, tanpa membeda-bedakan umur ataupun kedudukan. Di hadapan Raja Daud, Zadok, Ahimelech, serta para pemimpin kelompok imam dan orang Lewi.